DPR meminta pemerintah tekan harga kedelai yang saat ini tembus di angka Rp13.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut membuat ongkos produksi perajin tahu dan tempe ikut naik dan berdampak pada tingginya harga jual di pasaran. Berdasarkan data Asosiasi Kedelai Indonesia atau AKINDO, pada Oktober 2022 harga beli kedelai naik sebesar Rp12.500 per kilogram. Karenanya, DPR menyarankan agar bulog bisa menyediakan pasokan kedelai pada harga yang lebih rendah dari harga pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi meminta pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan harga acuan pembelian kedelai lokal. Hal tersebut untuk menjaga pasokan dan membantu petani, serta meningkatkan produksi dalam negeri. Ya pemerintah harus melakukan operasi pasar lah. Bagaimana kita ini harga kedelai sesuai dengan harga yang diharapkan oleh pengerajin tempe dan industri-industri tahu yang terkait dengan industri yang berbahan baku kedelai. Kalau ini tidak diantisipasi ya nanti akan ribut lagi di pasar. Jadi saya berharap bahan baku yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, khususnya rakyat kecil itu harus dilakukan pengadaannya oleh pemerintah melalui BUMN-BUMN yang ada. Jadi kalau melalui perusahaan-perusahaan pemerintah, maka controlling itu akan bisa terjadi. Tapi kalau dengan perusahaan swasta, kita tidak punya wawenang untuk perusahaan swasta ini membuat harga yang sesuai diinginkan oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Tingginya harga kedelai di Indonesia ditenggarai karena saat ini hampir 90 persen kebutuhan kedelai di dalam negeri masih mengandalkan impor. Sehingga saat ini kedelai impor naik. Produsen tahu dan tempe terpaksa memperkecil ukuran produknya hingga terancam gulung tikar. Andri, TVR Parlemen melaporkan.